Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Halo, apa kabar? Sehat? Baik? Oke Selamat datang di Matamudiah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Senam ya, senam ritmik Jadi, ini babaknya ini hanya pemanis ya Jadi, nanti senamnya senam ritmik Apa itu senam ritmik? Mari kita ulas bersama-sama Langsung saja ke materi Oke Nah, ini ada senam ritmik ya Senam ritmik itu Apa itu senam ritmik? Nah, kita bisa lihat di sini Senam ritmik Apa itu senam ritmik? Senam ritmik atau senam irama Adalah Salah satu cabang senam artistik Dimana seorang atlet atau sekelompok atlet Senam mempertunjukkan koreografinya Yang kental dengan nuansa akrobatik Balet dan tarik modern dengan atau tanpa alat bantu Senam yang berupa bola Pita, tali, gede Dan saya cimpai Jadi, seorang pesenam itu Itu, apa itu namanya? Mempertunjukkan koreografi Koreografi apa? Jadi, seni dalam Apa itu? Membuat gerakan tubuh Bukan hanya gerakan tubuh saja Gerakan alat juga Jadi, karena ini Senamnya, senam ritmik Ya, itu Ada Unsur seninya Jadi Di sini kita Apa itu namanya? Untuk yang nanti kita akan lakukan Yaitu senamnya, senam Apa itu namanya? Senam ritmik Yang menggunakan Lagu Jadi, nanti ada Urusannya dengan seni Seni musik Ini kalau ingin nanti Oke Lanjut ke selanjutnya Jadi, unsur dan jenis senam Ini Sebenarnya ada banyak sekali pengulangan Yang saya tulis ini Ini karena saya sedikit oleng Tapi tak apa ya Nanti kita bahas saja Unsur dan jenis senam irama Ya, jenis senam irama Ya Unsur dan jenisnya itu ada Kelentukan Kelentukan itu sama dengan fleksibilitas Jadi, dalam satu gerakan Apa itu? Senam Itu harus ada unsur Kelentukan Dan Apa? Kelentukan dan fleksibilitas lah ya Sama itu Terus ada keseimbangan Kenapa kok keseimbangan? Jadi, ini keseimbangan itu bukan berarti Yang baik terus digabungkan dengan yang buruk Bukan Tapi, keseimbangan itu berarti nanti keseimbangan tubuh Nanti ada yang kanan Berarti nanti ada gerak yang kiri Nanti ada gerak Apa? Gerak ke depan Berarti ada gerak ke belakang Jadi, nanti seimbang Unsur keseimbangan Terus, keluasan Nah, ini keluasan itu ada hubungannya dengan range of motion Nah, range of motion itu apa? Nah, range of motion adalah keluasan gerak Keluasan gerak Tubuh itu memiliki sendi-sendi banyak sekali Nah, di sendi-sendi tersebut Itu memiliki range of motion Atau yang namanya keluasan gerak Luasnya gerak Ketika geraknya itu luas Nanti untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari Dia akan lebih nyaman ya Lebih nyaman dan lebih mudah Maka dari itu Senam itu sangat bermanfaat Karena ada unsur keluasan ya Terus, ada lagi kontinuitas Kontinuitas ini Kalau di komponen kondisi fisik ini Sama seperti endurance Atau daya tahan Daya tahan Jadi, nanti Kalau kalian bergerak dalam senam ya Menggerakkan tubuh Entah nanti Menggerakkan ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Itu nanti ada kontinuitas Jadi, nanti ada durasinya Ada durasinya Katakanlah Durasinya Berapa kali hitungan Berapa kali ketukan Terus nanti Entah Berapa Apa itu namanya Berapa kali dilakukan Dan lain-lain Itu kontinuitas Terus, ketepatan gerakan Nah, ini karena Yang namanya senam itu Ada unsur seninya Ketepatan gerakan itu Nanti akan Sangat mempengaruhi nilai Dari senam Ritmik itu tersendiri Jadi, ketepatan gerakan Contoh Gerakannya aslinya Seperti ini Rata-rata air Ya Tapi, akhirnya Ada yang seperti ini Gerakannya Ya, jadi Akhirnya gerakannya Tidak tepat Tidak tepat Dan nanti Akhirnya Mengurangi Nilai Dari Senam Ritmik tersebut Ya, lanjut Ke berikutnya Apa yang harus Ditekankan Pada Senam Irama Senam Irama Jadi, nanti ada Tiga Hal Tiga Hal Untuk Yang harus Ditekankan Pada Senam Irama Yaitu Satu ketepatan Musik Jadi, nanti Musik itu Nanti Main Ada Suara Dari Apa Dari Mungkin Dari Handphone Atau Musik Dari Mana Ya Itu Nanti Ketepatan Musiknya Dengan Gerakan Itu Sangat Mempengaruhi Yang namanya Senam Irama Jadi, harus Ditekankan Sekali Untuk Ketepatan Musik Dan Gerakan Jadi, nanti Kalian Bergeraknya Menyesuaikan Tempo Musik Yang ada Jadi, seperti itu Ya Jangan Apa Temponya Maduk Kalian baru Gerak Saat Temponya Satu ketukan Kalian baru Gerak Telat Jadi, Kalian harus Melakukan Secara Tepat Terus Nanti Ada lagi Kelentukan Atau Fleksibilitas Jadi, Kelenturan Jadi, nanti Gerakannya Tidak Hanya Apa itu Namanya Menggunakan Kekuatannya Saja Tapi Menggunakan Range of Motion Atau Keluasan Gerak Dilenturkan Tubuhnya Agar Range of Motion Atau Apa Keluasan Geraknya Itu Dia akan Melebar Semakin Lebar Range of Motion Nanti Tubuhnya Juga akan Semakin Nyaman Untuk Dibuat Gerak Jadi, Seperti itu Kelentukan Atau Fleksibilitas Harus Ditekankan Pada Senam Irama Terus Selanjutnya Ada Kontinuitas Gerakan Nah, Ini Sama Seperti Yang Disampaikan Tadi Ini Saya Ulang Kembali Jadi Kontinuitas Gerakan Berarti Gerakannya Diulangi Berapa Kali Harus Tepat 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 Gerakannya Itu Berapa Kali Harus Dilakukan Jadi Kalau Hitungannya 4 Kali 8 Hitungan Tidak Boleh Dilakukan Hanya 3 Kali 8 Hitungan Jadi Kalau 4 Kali 8 Hitungan Harus 4 Kali 8 Hitungan Oke Seperti Itu Setelah Itu Nanti Ada Lagi Yang Namanya Nah Ini Tadi Sudah Kita Bahas Tentang Apa Itu Beberapa Hal Tentang Senam Senam Irama Atau Senam Ritmik Tapi Kita Perlu Ketahui Senam Irama Itu Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Itu Beda Tidak Dengan Tari Kalau Kita Bayangkan Dengan Tari Lupa Ini Kok Dengan Tari Apa Bedanya Apa Bedanya Kita Latihan Senam Irama Dengan Latihan Tari Nah Nanti Senam Irama Itu Memiliki Beberapa Apa Itu Namanya Beberapa Aliran Aliran Apa Pak Aliran Saraf Itu Atau Aliran Apa Aliran Air Apa Aliran Mungkin Aliran Mampet Ya Mungkin Orang Tahu Nanti Dipikir Sendiri Oke Jadi Nanti Jenis Macam Aliran Itu Nanti Ada Tiga Tiga Jenis Jadi Senam Irama Yang Berasal Dari Seni Sandiwara Nah Ini Senam Irama Yang Berasal Dari Seni Sandiwara Nanti Kalian Di Sekolah Dasar Banyak Sekali Dilakukan Kenapa Kok Banyak Sekali Dilakukan Karena Anak Anak Siswa Sekolah Dasar Itu Banyak Yang Menggunakan Gerakan Gerakan Seperti Meniru Binatang Nah Meniru Binatang Meniru Apa itu Namanya Meniru Tumbuhan Ketika Menggunakan Gerakan Yang Meniru Apa itu Namanya Makhluk Ya Itu Nanti Alirannya Otomatis Senam Irama Itu Menggunakan Aliran Seni Seni Sandiwara Jadi Menirukan Sesuatu Nah Nanti Ada Lagi Yang Kedua Senam Irama Berasal Dari Seni Musik Nah Ini Biasanya Terjadi Di Mungkin Di Sanggar Sanggar Sanggarnya Bukan Sanggar Tari Kalau Sanggar Tari Nanti Berbeda Lagi Aliran Dari Sanggar Sanggar Ini Maksudnya Sanggar Senam Sanggar Senam Itu Yang Seperti Apa Contoh Nanti Sanggar Senam Itu Melakukan Senam Jantung Nah Senam Jantung Itu Memiliki Apa Itu Namanya Musik Tersendiri Musik Temponya Itu Berbeda Karena Temponya Berbeda Senam Itu Bagus Untuk Jantung Nah Terus Ada Lagi Senam Lansia Kalau Lansia Itu Temponya Biasanya Temponya Yang Rendah Tempoh Rendah Dan Nanti Gerakannya Low Impact Low Impact Itu Apa Apa Impact Impact Adalah Pengaruh Jadi Jadi Kalau Katakanlah Kalian Latihan Senam Bersama Lansia Menggunakan Senam Lansia Itu Nanti Menggunakan Senam Yang Low Impact Atau Pengaruh Yang Kecil Ke Lansia Kecil Itu Gimana Jadi Nanti Tubuhnya Tidak Kecapean Tubuhnya Tidak Kecapean Tapi Tetap Gerak Karena Orang Yang Lansia Sudah Mulai Umur Senja Itu Kebutuhan Geraknya Berbeda Dengan Anak Muda Nah Senam Irama Yang Berasal Dari Seni Musik Itu Nanti Hubungannya Dengan Musik Itu Ada Tempo Ada Beat Ada Gerakannya Itu Nanti Durasinya Berapa Nah Itu Seperti Itu Terus Lagi Ada Senam Irama Yang Berasal Dari Seni Tari Seni Tari Jadi Nanti Dari Seni Tari Apa Contoh Ada Yang Namanya Senam Mau Meri Terus Senam Yang Mungkin Ada Yang Kedaerah Kedaerahan Nah Dia Mengambil Gerakan Dari Seni Tari Yang Ada Di Daerah Mengenalkan Budaya Yang Ada Di Daerah Nah Ketika Mengenalkan Budaya Yang Ada Di Daerah Otomatis Aliran Yang Ada Di Dalam Senam Tersebut Adalah Senam Irama Yang Berasal Dari Seni Tari Jadi Tergantung Dari Sumbernya Ini Sumbernya Itu Dari Tadari Sadiwara Musik Atau Semitar Gitu Oke Ya Selanjutnya Nah Ini Selanjutnya Kita Langsung Membahas Tentang Gerakannya Nah Sebenarnya Itu Kalau Gerakan Dasar Senam Irama Itu Ada Empat Gerakan Langkah Kaki Gerakan Langkah Tangan Gerakan Badan Dan Gerakan Kepala Tapi Untuk Gerakan Badan Dan Kepala Tidak Saya Bahas Karena Saya Yakin Untuk Anak PGSD Itu Sudah Paham Gerakan Badan Dan Gerakan Kepala Karena Apa Gerakan Badan Itu Hanya Mengikuti Gerakan Tangan Dan Kaki Gerakan Kepala Gerakan Kepala Itu Hanya Berporos Pada Satu Sumbu Sumbunya Mana Dari Sumbu Leher Jadi Paling Antara Toleh Kanan Kiri Toleh Atas Bawah Terus Nanti Diputar Cuma Gerakan Gerakannya Cuma Itu Tapi Gerakan Langkah Kaki Dan Ayunan Tangan Itu Ada Banyak Jadi Yang Saya Bahas Yang Banyak Saja Yang Gerakan Langkah Kaki Dan Gerakan Ayunan Tangan Oke Daripada Kita Terlalu Banyak Om Kita Langsung Saja Ke Videonya Nah Berikut Ada Video Dari Seorang Ini Nanti Videonya Itu Menjelaskan Tentang Beberapa Gerakan Apa Itu Namanya Gerakan Senam Gerakan Dasar Senam Irama Oke Nah Ini Gerakan Dasar Senam Irama Ini ada Beberapa Yang Bukan Beberapa Ini Sudah Banyak Dan Sebenarnya Masih Ada Banyak Lagi Daripada Nanti Kita Membahas Terlalu Banyak Kita Batasi Aja Jadi Ini Yang Saya Ambil Sengaja Yang Apa Itu Namanya Yang Dasar Dasar Yang Mudah Mudah Bisa Digunakan Untuk Kalian Sehari Hari Oke Ini Ada Gerakan Pertama Gerakan Kaki Dulu Kita Beras Tentang Gerakan Nanti Ya Berikut Videonya Nah Gerakan Yang Pertamanya Gerakan Punching Atau Jalan Di Tempat Gerakan Jalan Di Tempat Itu Nanti Kalian Bisa Gunakan Biasanya Pada Pemanasan Atau Mungkin Peralihan Biasanya Menggunakan Gerakan Marging Nah Ini Gerakannya Ini Gerakan Dasar Yang Kedua Yaitu Gerakan Single Step Single Step Itu Berarti Step Itu Langkah Langkah Single Itu Satu Berarti Satu Langkah Satu Langkah Samping Samping Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah Itu Nanti Ada Satu Dua Tiga Dua Step Empat Lima Step Ini Dua Langkah Sama Dua Step Langkah Dua Langkah Terus Ada Hill Touch Hill Itu Apa Nek Boso Germany Tungka Tapi Kalau Bahasa Indonesianya Hill Itu Adalah Tumit Jadi Menyentuhkan Tumit Ke Lantai Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Tujuh Delapan Setelah Hill Touch Nanti Ada Lagi Ke Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Delapan Sama Seperti Tujuh Tiga Tiga Tujuh Tujuh Delapan Oke Satu Dua Tiga Berarti Nanti Lima Tujuh Delapan Kalian Gerakan Jongkok Ada sedikit Jongkok Jadi Tumpuannya Itu Ditekuk Sedangkan Yang Kaki Yang Digerakkan Itu Lurus Contoh Ini Satu Kaki Dua Tiga Nah Ini Kaki Yang Tumpuannya Itu Ditekuk Dan Kaki Yang Digerakkan Itu Lurus Yang Di Apa Kaki Yang Digerakkan Itu Nanti Yang Menyentuh Tanah Adalah Ujung Ceri Ceri Gitu Oke Tiga Empat Lima Nanti Ada Lagi Setelah Ini Doppel Berarti Nanti Gerakannya Dua Kali Dua Kali Sama Seperti Jadi Nanti Langkahnya Mungkin Dari Kiri Dulu Atau Kanan Dulu Boleh Yang Penting Membentuk V Berarti Membentuk V Itu Langkahnya Ke Serong Katakanlah Kaki Kiri Berarti Serong Kiri Kaki Kanan Serong Kanan Nah Seperti Itu Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Yang Strong Mister Nanti Agak Keni Up Tiga Ini Keni Up Itu Hampir Sama Seperti Marching Tadi Hanya Saja Ketika Keni Up Itu Adalah Lutut Ya Yang Dilihat Lutut Lutut Punya Itu Rata Rata Air Jadi Ini Lurus Itu Keni Up Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Setelah Itu Satu Dua Tiga Empat 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 Sama Seperti Jalan Biasa Hanya Saja Berhenti Dengan Dua Paki Satu Dua Tiga Dua Empat Lima Lima Tiga Lagi Lagi Tiga Salah Tiga Tiga Kalau Skuat Itu Kedua Lutut Ditekuk Tapi Ini Langkah Kesamping Dibuat Langkah Samping Jadi Nanti Langkah Samping Terus Kedua Lututnya Ditekuk Jokok Nah Ini Skuat Skuat Itu Jokok Kalau Cara Mudahnya Lututnya Ya Lima Sampai Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Setelah Skuat Nanti Ada Lans Pidik Lans Pek Pemani Sama Dengan Yang Tujuh Delapan Satu Satu Dua Tiga Ini Yang Biar Kebelakang Jadi Langkahnya Kebelakang Belakang Bukan Langkahnya Ke Depan Oke Ini Single Diagonal Single Diagonal Itu Nanti Langkahnya Diagonal Ke Samping Satu Kali Lakan Ini Samping Itu Serong Serong Kedepannya Nanti Langkahnya Serong Kebelakang Kalau Doppel Berarti Tinggal Langkahnya Dua Lakan Terus Nanti Ada Lagi Doppel Diagonal Sudah Ya Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Diga Pertama Lima Enam Tujuh Delapan Lututnya Di Kakinya Ditekuk Satu Dua Diga Apa Nanti Kakinya Sle places Tujuh Delapan ural pneumat Dua Tiga Hke Hke Lap Ford End Back Double F wig Lalu Maksud Dua Lata Kedepan Tidak Perentahan lima berhentinya dengan dua tumpuan tujuh delapan nah ini mulai gerakan tangan gerakan tangan ini sekarang gerakan bicep curl bicep curl itu nanti dia menepuk ya menggerakkan bicep menarik dan meluruskan otot bicep ini bicep curl nanti mendorong atau menekan di depan dada 3 3 4 5 6 7 8 terus ini ada open hand open hand ya jadi nanti membuka tangan jadi dari ini teratur-atur pakai open hand ini mendorong atau tiga apa itu namanya memompak 5-6-7-8 1-2-3-4-5-5-6-7-8 1-2-3-3-6-7-8 tapi ini untuk open your hand itu nanti berarti kalau bahasa jawanya buka ketekmu nah ini kalau butterfly itu nanti adalah 7-8-9 Nah ini kalau sudah masuk kalau merakan kompisasi kalau kombinasi nanti tinggal dikombinasikan saja sesuai dengan kreasi kanan untuk ada gerakannya banyak sekali jadi nanti tinggal dikombinasikan antara gerakan kaki dan gerakan tangan jadi nanti dicoba Oke sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu tentang penugasan kenapa penugasan biar nanti langsung aplikatif kalian langsung buat video sesuai dengan arahan yang ada nah tugasnya itu apa yaitu membuat gerak pemanasan gerak pemanasannya nanti gimana ya gerakan pemanasan itu yaitu gerakan peregangan plus marching jadi marching seperti apa marching gerakan apa itu namanya jalan di tempat terus langsung peregangan saja sesuai dengan variasimu sendiri buatlah kreasimu sendiri ya kalau kalian pengen menggunakan apa itu namanya menggunakan senam yang ada monggo bebas kalau kalian hafal video hafal gerakannya terus ada lagi gerakan inti ya buat empat variasi gerakan tangan dan kaki jadi gerakan inti gerakan tangan dan gerakan kaki buat empat variasi gerakan empat variasi gerakan empat variasi gerakan itu nanti empat kali delapan hitungan berarti satu gerakan satu variasi gerakan itu empat kali delapan hitungan jadi nanti ada berapa berapa kali hitungan jadi ada 16 kali delapan hitungan ya jadi semangat harus sehat ya terus ada lagi gerakan pendingan nanti gerakan peninginan bebas buat saja gerakannya ya jadi sama seperti hampir sama seperti pemanasan tapi nanti buat gerakan peregangan dan pernafasan ya kakinya enggak perlu marching atau gerak atau apa tapi kakinya diam saja yang penting buat gerakan peregangan sambil atur pernafasan seperti itu tugasnya Oke jika ada pertanyaan komentar ya atau mungkin kalian ingin apa absen ya nanti absennya bisa ditulis di komentar dan juga nanti ada absen di grup WhatsApp ya saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya tetap sehat ya tetap jaga kesehatan olahraga makan teratur dan jangan lupa istirahat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati